I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way, and get what you're a jungle. Halo Sobat Smash Sport kembali hadir menyapa anda, semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang berlimpah, bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola volley. Tim Putri Jakarta Bin menjadi juara putaran pertama Final Four Pro Liga 2024 setelah di pertandingan ketiga mengalahkan Jakarta Popsivo Paul One 3-0, 25-13, 33-31, 26-24, di Gorbum Tomo, Surabaya, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Kemenangan tersebut merupakan yang kedua di Final Four Pro Liga 2024. Sebelumnya, mereka mengalahkan Jakarta Electric PLN, Jakarta Bin menuai kekalahan di Laga Perdana saat bertemu Jakarta Pertamina Enduro. Kami mempelajari permainan Popsivo setelah kami kalah di dua pertandingan babak reguler, dan hari ini kami berhasil meredam permainan mereka, kata asisten pelatih Bin, Labib. Megawati Hangestri Pertiwi, yang menjadi andalan Bin, mengemas 11 poin dalam Final Four Pro Liga melawan Popsivo. Poinnya masih kalah dengan dua pemain asing, Kara Bajema dan Kenia Karkares yang masing-masing mengemas 19 dan 20 poin. Kami senang dengan kemenangan ini, kami akan kerja keras lagi agar mengamankan tiket ke Grand Final, Pujar Megawati. Asisten pelatih Popsivo, Lardi mengatakan, tim terlambat panas di set pertama sehingga kalah telat, timnya mampu bangkit di dua set berikutnya dan memberi perlawanan, meski pada akhirnya kalah. Kami akan mengevaluasi hal ini, kami harus memenangi semua pertandingan terakhir untuk menjaga peluang kami ke final, Pujarnya. Selanjutnya, Pekan 2 Final Four Pro Liga 2024 akan digelar di Gorjati Diri Semarang, Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024, hingga Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Dari hasil terakhir Pekan 1 Final Four Pro Liga 2024 di Surabaya, Jakarta Lavani Alaw Bank Elektrik masih di puncak klasemen sementara kelompok putra. Jakarta Lavani Alaw Bank Elektrik menjadi satu-satunya tim yang sempurna sepanjang Pekan 1 Final Four, anak asuh Nikolas Vives sukses merebut 3 kemenangan dari 3 laga. Hasilnya, Jakarta Lavani hanya butuh satu kemenangan lagi di Pro Liga seri Semarang untuk menyegel tiket ke Grand Final. Di kelompok putri, Jakarta Bin ada di puncak klasemen dengan 6 poin, 2 kemenangan, persaingan masih ketat karena tidak ada tim yang sempurna meraih 3 angka. Jakarta Bin meraih hasil gemilang di klasemen final Four Pro Liga 2024. Megawati Hengestri dan kawan-kawan mampu menjadi juara putaran pertama Final Four dengan raihan 2 kemenangan dan mengumpulkan 6 poin.